Judas menghianati Yesus, Petrus menyangkalnya. Inji Lukas Fasal 22 ayat 47-48 ayat 54-62 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Judas, seorang dari kedua belas murid itu, berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga, seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, Sementara ia berkata, Berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus, Bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, Engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.